5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 nih Kita belajar di tema 7 Perkembangan teknologi, subtema 1, Perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Apa ya yang sedang dilakukan Siti dan teman-temannya? Nah pagi ini Udin dan teman-temannya itu bersemangat Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya Pakaian mereka berwarna-warni adik-adik Semua siswa kelas 3 itu diminta untuk memakai pakaian daerah Udin memakai baju dari daerah Sunda Nah ini Udin ya adik-adik ya Lalu Edo memakai baju dari Papua Dayu memakai pakaian adat Bali Demikian pula dengan Beni, Siti, dan Lani dan teman-teman yang lainnya Mereka juga membawa makanan khas daerah Udin membawa comro dari Sunda Edo membawa kue sagu dari Papua Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali Beni membawa panada dari Manadu Siti membawa keripik singkong dari Padang Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang Yang merupakan makanan khas dari Tionghoa Pada hari itu semua siswa tampil berbeda Satu sama lain bertukar cerita adik-adik Tentang daerah di Indonesia Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing Adik-adik di Indonesia sendiri banyak sekali budayanya Pakaian daerahnya, makanan daerahnya itu sangat banyak dan beragam adik-adik Misalnya ya di Jawa Tengah sendiri Di kota Semarang, Kak Citra ada Lumpiah Lalu nanti ada Winkobabat Lalu ada Badeng Presto Nah nanti di daerah lain lagi Misalnya di Yogyakarta Yang terkenal ada Bakpiah Nah di kota-kota lain Pasti ada makanan khasnya Atau makanan daerahnya Nah berarti Indonesia ini sangat kaya ya adik-adik ya Akan budaya, akan makanan daerah, pakaian daerah, tarian daerah dan lain sebagainya Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan adik-adik Walaupun setiap siswa itu berasal dari daerah yang berbeda Namun satu sama lain tetap saling menghargai Tidak ada yang merasa lebih baik Ataupun lebih hebat Adik-adik Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini Nah dapatkah kalian menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini Di sini adik-adik Kak Citra punya gambar nih Kalian akan belajar Pakaian daerah ini berasal dari mana Misalnya yang pertama adik-adik Nah ini adalah pakaian daerah dari Provinsi Lampung Ya unik ya adik-adik ya Lalu berikutnya ini pakaian daerah dari Sumatera Barat Lalu yang ini pakaian daerah dari Sumatera Utara Dan berikutnya ini adalah pakaian daerah dari Yogyakarta Nah adik-adik bisa lihat Dari empat provinsi saja Pakaian daerahnya ini sudah bermacam-macam Dan memiliki ciri khasnya masing-masing Kalian bisa lihat di sini ciri khasnya masing-masing Berbeda satu dengan yang lainnya Adik-adik bisa loh mencari informasi lebih lanjut Mengenai pakaian daerah yang ada di Indonesia Kalian bisa lihat di Google ya Kalian cari beragam pakaian daerah di Indonesia Nah Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa daerah Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda Walaupun berbeda-beda adik-adik Namun Indonesia ini harus tetap bersatu Adik-adik Perhatikan ya gambar ini Lalu di sini Edo bertanya Apakah Udin dan teman-teman ini Membawakan budaya dari daerah yang sama? Tidak ya adik-adik ya Udin dan teman-temannya ini Membawakan budaya daerah yang berbeda-beda Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia adik-adik? Apakah kalian hanya gini Aku kan tinggal di misalnya di Jawa Tengah Aku gak mau kenal dengan daerah-daerah yang lain Tidak boleh seperti itu adik-adik Kita ya harus mau ya Mengenal dan memahami daerah-daerah yang ada di Indonesia Karena itu sangat perlu Agar persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga adik-adik Nah adik-adik perhatikan teks berikut Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 Yang bertempat di Istana Merdeka Presiden RI Joko Widodo Beserta para tamu undangan Mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia Walau memakai pakaian yang berbeda Setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut Dengan memahami perbedaan Kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia Ya adik-adik ya Kalau kalian melihat perayaan kemerdekaan RI yang ke-72 Bapak Presiden Jokowi beserta tamu undangan Itu memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia Nah disini beragam sekali Adik-adik bisa lihat ya dari Pak Habibie Dari istrinya Pak Jokowi Lalu ada Bu Megawati Lalu ada Pak Yusuf Kala Ada Pak SBY Ini memakai pakaian adat yang berbeda-beda Walaupun pakaian adatnya berbeda yang mereka kenakan Tetapi mereka menunjukkan persatuan disini adik-adik Kita harus mau menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia Adik-adik dari bacaan tadi ya Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden Beserta para undangan ini menunjukkan keragaman dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Iya adik-adik ini menunjukkan Pakaian yang dikenakan ini menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia Lalu adik-adik Disini apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman Sangat penting adik-adik ya Karena menghargai perbedaan atau menghargai keragaman Berarti kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia Adik-adik Salah satu makanan yang disukai oleh Udin dan teman-teman adalah Keripik Singkong atau Karupuak Karupuak Sanjay yang dibawa oleh Siti Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong ini Nah disini adik-adik ada bacaan yang berjudul pengolahan singkong Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik Di daerah Sumatera Barat Singkong itu diolah menjadi berbagai macam makanan Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan Ada gulai singkong Kue talam singkong Dan kaci muih Merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari Singkong goreng juga sering dibuat di rumah Nah daya tahannya paling lama adalah cuma 2 hari ya adik-adik Teknologi pangan itu memiliki peran penting dalam mengolah singkong Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara Nah tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan Dengan demikian adik-adik singkong ini dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan Singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan Singkong diolah menjadi dakak-dakak Ada karak kaliang, ada rendang singkong, dan ada karupuak singkong pedas Nah teknik pengemasan yang baik itu mampu membuat makanan dari singkong ini Bisa awet sampai 3 bulan bahkan lebih adik-adik Ini adalah akibat dari adanya teknologi pangan Membawa bahan makanan itu menjadi lebih awet dan lebih tahan lama Nah adik-adik disini amati gambar di bawah ini Lingkari makanan yang merupakan hasil dari teknologi pangan Berarti kalau teknologi pangan itu membuat makanan awet dan tahan lama Yang pertama apakah gulai singkong ini termasuk dalam makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan? Tidak ya adik-adik Karena apa? Gulai singkong ini tidak akan awet dan tidak akan tahan lama Kalau kita masak pagi bisa jadi sorenya sudah tidak enak adik-adik Atau sudah basi ya Berikutnya ada karak kaliang Nah apakah ini termasuk hasil dari teknologi pangan? Iya adik-adik Mengapa? Karena dengan karak kaliang ini makanan ini akan awet dan tahan lama Kalau ada dakak-dakak Nah ini makanan dakak-dakak itu seperti ini ya Nah ini juga termasuk dari hasil teknologi pangan Karupuak sanjay Ini juga bisa membuat makanan lebih tahan lama juga Maksudnya ini makanan tahan lama juga atau makanan yang awet Karena diolah dengan teknologi pangan Lalu ada kacimuih Kacimuih jelas ini tidak termasuk dalam teknologi pangan Karena ini tidak akan awet dan tidak tahan lama Kalau kue talam singkong ini juga tidak akan lama Berikutnya ada rendang singkong Nah rendang singkong ini termasuk makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan Karena ini makanan ini bisa awet dan tahan lama adik-adik Asalkan itu dimasukkan ya dalam tempat yang kedap udara Atau di dalam plastik yang kedap udara Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas tadi adik-adik Nah disini bacaannya tadi kan tentang pengolahan singkong Nah kalimat utamanya biasanya itu terletak di awal paragraf Atau bisa juga di akhir paragraf Adik-adik kan sudah belajar nih pada pembelajaran sebelumnya Apa yang dimaksud dengan paragraf dan kalimat utama Misalnya di bacaan ini di paragraf 1 ini Ini isinya adalah atau kalimat utamanya Di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan Itu adalah kalimat utamanya Lalu di paragraf yang kedua kalimat utamanya adalah Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong Sedangkan di paragraf yang ketiga kalimat utamanya adalah Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan Singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan Nah ini tadi kalimat utama dari masing-masing paragraf Adik-adik buatlah ringkasan dari isi tek pengolahan singkong tadi Nah dari kalimat utama cukup kita tuliskan saja Itu sudah menjadi ringkasan dari bacaan tersebut Tadi kan di paragraf 1 kita tuliskan saja kalimat utamanya Di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan Singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan Nah ini tadi ringkasan dari bacaan pengolahan singkong Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Nah pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar Bagaimana si posisi badan kita saat mengambang di air Nah setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong Udin mengajak Edo dan Beni berenang Udin, Edo dan Beni senang bermain di kolam renang Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana Sambil bersenang-senang mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitarnya Udin, Edo dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung Edo membantu Beni berlatih mengambang Edo berdiri di dalam kolam Tangannya memegang tangan Beni Beni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kakinya adik-adik Mereka melakukan kegiatan secara bergantian Nah bagaimana ya kalau kita ingin mencoba untuk melakukan gerak dasar mengambang Nah Beni mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam yang dangkal Kolam yang dangkal itu kolam yang tidak dalam adik-adik ya Nah gerak dasar mengambang itu dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini Yang pertama berdiri tegak dulu di pinggir kolam Lalu yang kedua peganglah tepi kolam dengan dua jari dari setiap tangan adik-adik Rapatkan perut pada dinding kolam Lalu tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan pegangan Masukkan kepala ke dalam air Kepala muncur perlahan di permukaan air sambil ya ini sambil hembuskan nafas Lalu posisi tangan sejajar dengan bahu Dan lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh ini sejajar dengan air Lalu kedua kaki digerakkan secara bergantian Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang Jadi adik-adik kalau kalian pergi ke kolam renang dan kalian belum bisa berenang Kalian bisa melakukan gerak dasar mengambang terlebih dahulu Selamat mencoba ya adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih